4 Wakil Indonesia gugur dalam babak perempat final Indonesia Open 2022 yang diselenggarakan di Isora Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juni 2022. Sehingga, tidak ada lagi wakil Indonesia yang melaju ke babak semifinal Indonesia Open 2022. Adapun, 4 Wakil Indonesia ini adalah ganda putri Apriyani Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti dan tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting. Serta, 2 pasangan ganda putra yaitu Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan dan Fajar Alfian Muhammadrian Ardianto. Apriyani Fadiyah menjadi wakil yang terhenti lebih dulu, usai kalah melawan Lee Sohee Shin Sengchan asal Korea Selatan. Ganda putri yang baru dipasangkan tersebut kalah dengan skor 14-21 dan 19-21. Kemudian, Pramudia Yeremia kalah melawan Aron Chia Sohoiik asal Malaysia. Kedua pasangan tampil sengit hingga laga berlanjut ke game 3, bahkan pasangan Indonesia sempat mendapatkan momentum untuk menuntaskannya. Namun, saat tersisa 1 poin lagi untuk menang, Yeremia mengalami cedera karena salah tumpuan. Meski demikian, Yeremia sempat memaksa bermain dengan kondisi kaki pincang. Pramudia Yeremia kalah dengan skor 21-14, 12-21, 20-22. Selanjutnya, Fajarian kalah melawan Liu Yuchen Oshuan Yi asal China dalam 2 game langsung. Fajarian kalah dengan skor identik 18-21, 18-21. Sementara itu, Antoni Sinisuka Ginting kembali kalah melawan tunggal putra nomor 1 dunia asal Denmark, Viktor Axelsen. Meski demikian, Ginting menjadi pemain pertama di Indonesia Open 2022 yang memaksa Axelsen bermain hingga game ketiga dengan skor 13-21, 21-19, 9-21. Terima kasih telah menonton!